Bertujuan untuk menjaga konten negatif di kalangan muda Sulawesi Utara, Komisi Penyiaran Daerah KPID Sulawesi Utara yang bekerja sama dengan Pemprov Sulut, menggelar kegiatan literasi digital dan tertib penyiaran di Hotel Mercury Manado beberapa waktu yang lalu. Pada kegiatan yang diikuti oleh ratusan kalangan muda dari komunitas pelajar SMP, SMA dan SMK sesulawesi utara tersebut, Kadis DKIPS Pemprov Sulut Sevan Leo mengatakan bahwa kolaborasi kegiatan sangat penting, seperti yang dilakukan KPID Sulut bersama ratusan generasi muda Sulawesi Utara. Tiga komisioner KPID Sulut yang hadir yakni Reidy Sumual, Melani Rauh dan Marilyn Matulangko juga turut membekali ratusan peserta dengan materi literasi digital. Ketua KPID Sulut Reidy Sumual juga turut membuka cakrawala berpikir para siswa mengenai tugas dan peran KPID dalam pengawasan isi siaran serta mendorong sebagai generasi penerus bangsa untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Selain itu komisioner Melani Rauh juga menyampaikan peluang besar generasi Z di era TV digital saat ini untuk dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak muda dengan bisa menjadi konten kreator yang memberikan konten-konten positif.